Isinya sangat nyaman karena memang sudah dijaga ketat oleh pihak press krimborling seperti itu. Terima kasih. Polisi yang berada di bares krimborling yang salah satunya membahas tentang justice kolaborator. Sebelumnya pihak dari pengacara sudah datangi LPSK Jakarta Timur. Sebagai informasi bahwa seharusnya malam ini ada konferensi press dari Polri terkait penembakan dari Brigaditi. Namun dari konferensi press itu diundur hingga esok kali. Namun belum ditentukan pukul berapa akan diadakan konferensi press tersebut dari pihak bares krimborling. Oke saat ini situasi di bares krimborling sudah sepi dari keramaian. Sudah tidak ada aktivitas di luar. Pengacara dari Barada E menyebutkan bahwa kliennya yaitu Barada E saat ini sedang berada di bares krimborling. Polri namun saat ini kondisinya sangat nyaman karena memang sudah dijaga ketat oleh pihak press krimborling seperti itu. Oke akan terkait terkait kelanjutan dari pihak bares krimborling untuk kasus Barada E untuk warta kota atau tribun. Atau dari followers dari warta kota terus pantau facebook kami terkait live update kasus lanjutan kasus Barada E di mares krimborling. Oke itu dia laporan dari saya untuk situasi saat ini. Saya Alvin Firman sah sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!